Jadi ceritanya dalam tweet tersebut ya, Pak SBY ini mimpi, asik. Mimpi barengan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dan juga Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketemuan sama Presiden ke-8 di Stasiun Gambir. Lalu dalam mimpinya ini disebutkan Presiden ke-8 itu ngebeliin tiket kereta api untuk ketiga tokoh tersebut ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur. Nah mungkin ya, ini tweet mimpi dari SBY ini saking SBY mungkin pengen ngeliat Ganjar jadi Presiden. Sampai dibawa tidur dan akhirnya jadi mimpi ketemu Ganjar sebagai Presiden ke-8 di Stasiun Gambir. Daniel Tanamal balik lagi di Suara Kau Muda untuk UTV Indonesia. SBY kepengen banget Ganjar jadi Presiden ke-8. Beberapa hari yang lalu teman-teman di Twitter itu ada trending topic. Cuitan singkat yang unik dan gak biasa di akun Twitter resminya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Jadi ceritanya dalam Twitter tersebut ya, Pak SBY ini mimpi asik. Mimpi barengan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dan juga Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketemuan sama Presiden ke-8 di Stasiun Gambir. Lalu dalam mimpinya ini disebutkan Presiden ke-8 itu ngebeliin tiket kereta api untuk ketiga tokoh tersebut ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur. Selesai, udah gitu aja. Nah, cuitannya viral sampai 3 juta view. Dan menimbulkan respon beragam dari elite politik, pengamat, sampai para netizen. Tau sendiri netizen kalau udah ngerespon kayak gimana. Nah, mungkin ya ini tweet mimpi dari SBY ini saking SBY mungkin pengen ngeliat Ganjar jadi Presiden. Sampai dibawa tidur dan akhirnya jadi mimpi ketemu Ganjar sebagai Presiden ke-8 di Stasiun Gambir. Iya sih, mungkin beliau di Twitter itu nggak menyebutkan nama Ganjar. Tapi cuma nyebut Presiden ke-8. Tapi siapa lagi orang ya kalau di mimpinya itu Pak SBY. Satu gerbong barengan dengan Presiden Jokowi dan juga Ibu Megah. Kan nggak mungkin Pak Prabowo atau Anies. Nggak mungkin kan. Tapi ada juga yang mengartikan mimpinya SBY itu begini nih. Katanya SBY itu merasa mampu kasih bantuan kepada Presiden Jokowi dan juga Ibu Megah. SBY merasa bantuan dari Partai Demokrat akan bisa menyukseskan. Ganjar Pranowo menjadi Presiden ke-8. Ini menarik. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pak Adi Prayitno. Yang juga merupakan Direktur dari Parameter Politik Indonesia. Cuitan dari SBY ini sangat mungkin merupakan sinyal politik yang menunjukkan ketertarikan SBY melalui Demokrat untuk memberikan dukungan pada Pak Ganjar. Bisa dimaknai ini agenda pribadi SBY untuk islah politik. Itu istilahnya antara Mega dan SBY. Dilanjutkan juga dengan rekonsiliasi politik antara PDIP dan juga Demokrat melalui mediasi dari Jokowi. Meski keinginan ini dinilai nggak mudah, punya tantangan politik yang cukup berat namun mimpi ini layak diapresiasi. Makna terdalamnya tentu mimpi besar SBY soal keinginan duet, ini mungkin ya keinginannya, Ganjar dan AHY. Berat-berat. Apalagi cuitan ini muncul hanya sehari setelah pertemuan elit PDIP dan Demokrat, Puan Maharani dan AHY yang ketemu di Jakarta ya. Itu berjalan mulus dan juga lancar. Kembali Pak Adi Prayitno sebagai pengamat politik menilai cuitan SBY ini berarti Pak SBY sebagai kingmaker, dia mencondongkan dirinya kepada Ganjar Pranowo untuk pemilu 2024 nanti. Ya itu tadi, udah disebutin. SBY kan mimpinya satu gerbong barengan Jokowi dan Mega. Meskipun Jokowi turun di Solo, Pak SBY balik ke Pacitan dan juga Megawati lanjut ke Blitar. Tapi tetap aja ketiga tokoh itu berada di gerbong yang sama. Ini menjadi pesan politik tingkat tinggi yang dikirimkan ke PDIP. Megawati dan juga Jokowi mengenai islah politik di 2024 sekaligus dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Sekali lagi, tanda yang terbaca dari mimpi SBY itu adalah memang hanya ke Ganjar. Bukan ke bakal calon presiden yang lain. Berkaca pada fakta ini, saat ini memang Demokrat dan juga PDIP berada dalam poros yang berbeda untuk Pilpres 2024. Demokrat di poros yang masih mendukung Anies Baswedan dan PDIP yang konsisten di dalam poros Ganjar Presiden RI 2024. Melalui cuitan mimpi SBY yang berisi sinyal mendukung Ganjar ini, Anies bersama poros koalisinya harus hati-hati. Karena SBY udah kasih sinyal kuat, fix, siap banting setir mendukung Ganjar. Meski ada bantahan-bantahan kecil dari elit Demokrat. Tapi siapa sih elit Demokrat yang berani membantah SBY? Selain dinilai sebagai pemimpin ya dengan tipikal yang sangat serius, yang gak pernah main-main dengan kalimat politiknya, SBY pasti gak mau Demokrat ikut tenggelam dalam koalisi perubahan. Mengapa? Karena kegambangan Anies yang gak jelas sampai saat ini menentukan siapa cawapresnya. Elektabilitasnya merosot. Hingga badai kasus korupsi uang rakyat dari Partai Nasdem melalui elitnya yang menjadi menteri. Oke, secara hitungan matematis, ini Demokrat ini diajak mikir sama SBY sebenarnya. Kalau gabung dengan porosnya Ganjar Pranowo akan menjadi nilai tambah tersendiri. Karena melalui data survei yang juga diakui oleh Kubu Demokrat, justru peluang Ganjar untuk menjadi presiden jauh lebih besar ketimbang Anies. Jika Ganjar presiden, mungkin saja Demokrat bisa ikut bersama dalam pemerintahan. Masuk dalam kekuasaan atau power sharing. Semua ini jelas sangat menguntungkan. Dibandingkan dengan misal mendukung koalisi perubahan, yang pengumuman cawapresnya aja gak jelas. Bahkan peluang menang cawapresnya nol, paling rendah. Makanya, udah paling bener masuk porosnya Ganjar Pranowo. Yang lain, ya let it go. Daniel Tanawal, salam. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!